Halo Baru tau ternyata disini udah bisa Udah bisa di-mute Ih keren banget Malu Hai Kangen gak sih kangen banget Enggak maksudnya Waktu itu Aku showroom gak belum bisa di-mute Gitu loh inginnya Apaan Iya iya banget kangen banget Oh my god Ini gak delay kan Apaan angle baru Emang udah biasa disini Ini woi ini emang gara masih sore lagi nih Kayak masih terang gitu Cerita horror Iya Jadi gini Ini aku bukannya menyapa dulu ya Halo selamat sore Kan harus menyapa penonton dulu guys Harus menyapa penonton Ya enggak Tapi ini kayak Kalo suari tuh aku sebenernya gak terus Kalo suaranya terang banget Terang banget Jadi Tapi ini udah cukup Kayaknya gilir ada filternya deh Ini deh Nah Gini kan oke kangen Oke banget Ya kalian penasaran banget ya Jelas sih Jadi Aku gak mau ngulang-ngulang lagi ya Jadi tunggu Tunggu seribu deh Tunggu seribu Jadi Nanti Nanti aja Aku ngomong ngulangnya cape banget Sumpah ini cerita tuh kayak Harus detail dan panjang Kalo misalnya Diulang lagi tuh Males banget Ya Kalo di kamar aku Pasti kedengeran suara jamnya Yang new visitor Ini kayak gini Kayak gini Aku bis dari Bali guys Tapi Tapi aku gak bilang Tapi Tapi kayak aku merasa Kutaku merah-merah gitu loh Tapi sebenernya worth it sih Maksudnya kayak Gosong karena bis dari Bali Itu worth it Kayak sepadan gitu Wih sepadan Apalagi kalo misalnya keancol kan Itu kayak enggak banget Tapi Tapi kemarin Waktu Apa namanya Tapi gak sunburn sih Maksudnya aku kayak Gak separah Cie jaslin gitu Sunburnnya Aku kayak biasa aja Cuma Cuma tetep aja Aku Udah Tidak Seber sinar dulu Sebenernya dari Bali Tapi gak apa sih Itu kayak kalo dari Abis dari Bali tuh kayak Worth it gitu Iya Aku dari Kan kita kan ke Bali Dua Tiga hari Dua malem kan Aku sekamarnya Sekamarnya sama Asel Yang belum tau nih Yang belum tau Terus Hari pertama itu kita Pas banget Kan berangkatnya tanggal Tanggal dua Tanggal berapa ya Aku lupa Tanggal dua lapan kan Berangkatnya kan Dua lapan Dua lapan Dua lapan Dua tujuh kan abis RKJ tuh Dua tujuh Itu kan abis job Itu kayak langsung pulang Langsung packing gitu Terus Harus nyampe bandarin jam Tiga 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 puluh Soalnya kayak takut Kan ini kan kita segerombolan kan Jadi kalo misalnya Bisa-bisa kan repot Jadi kayak kita disuruh Disuruh apa namanya Disuruh daternya Pagi banget jam tiga tiga puluh Bahkan Sampai Aku Ya ini masih cerita lucu Ini masih cerita lucu Sampai apa namanya Sampai Kayak aku mikir Kalo misalnya Kan tadinya kan itu Hari graduation kanin ya Bayangin kalo misalnya Graduation kanin kan Pasti kan Biasa kan susah sama malem ya Terus jadi Di rumah kayak cuman numpang tidur Bahkan gak numpang tidur Kayak cuman numpang mandi doang gak sih Terus kayak langsung Berangkat ke bandara gitu kan Terus yaudah Kita flightnya tuh jam 6 Waktu itu pas otw mau ke balinya Terus Aku punya cerita Jadi gini Ini belum Ini belum cerita lucu Ini belum cerita lucu Jadi Kan Kita kan dipusinin tiket pesawat kan Terus hari pertama Maksudnya hari pas aku berangkat ke Bali Yang lain tuh duduknya kayak Ada temennya gitu Kayak susah sama member Susah sama staff Aku masa gak ada temennya Jadi kan kalo dipusinin tiga-tiga kan Kayak satu Kayak tiga Terus tiga Terus ini kayak lorong tengahnya gitu kan Kayak tempat jalannya Terus Apa namanya Apa Pas Sebenernya aku tuh deketan gitu sama ci jaslin Tapi kita terpisahkan oleh jalanan itu Jadi Aku Aku sama orang lain Aku sama stranger Terus aku doang Cuma aku doang Yang dari JKT yang gak ada temennya kan Terus yaudah Terus sebenernya kayak couple gitu loh Kayak aku merasa jadi nyamuk Untung aku gak tinggat-nggat di tengah-tengah Aku tuh kayak deket jalanan Terus ini dua kabini yang di tengah sama deket Itu deket apa jendela Aku pengen banget duduk deket jendela Tapi Tapi kan gak bisa milih ya Itu kan udah ada di Itunya Apa namanya Udah dipilihin gitu Terus Terus abis itu Abis itu yaudah kan Abis itu kita nyampe disitu kayak jam Sembilanan Atau jam berapa gitu Ada suara ambilan lagi ya Ya itu kayak udah Udah sepaket gitu ya Kalau di showroom aja sih Belum Ini belum termasuk cerita seru Ini aku mau ceritain dari detail sampe Bener-bener sampe Dari sampe detail banget Terus kan udah sampe kan Terus kayak aku Tapi lupa aku Aku Kita waktu itu nyampegin jam berapa Terus nyampe dari situ Kita Kita itu Langsung Kemana ya kita ya Kita makan dulu Aku nyet banget kita makan dulu Terus abis kita makan Kita langsung ke pantai Oh my god Kita ganti baju Buat outfit ke pantai Soalnya kan gak mungkin ya Mau outfit ke pantai Tapi kayak udah sekalian Outfit dari bandar Itu kan bandar kan dingin banget Terus kayak di bus 1 Kayak Menggigil banget gitu kan Aku sampe Sampe kayak dingin banget gitu Terus akira Abis makan Kita ke pantai Tapi pantai pertama yang kita Datangin aku gak suka Soalnya kayak pantainya kayak keras Kayak kasar banget gitu loh Kan ada pasir yang Yang smooth banget ya Yang halus banget gitu Ya ini pasirnya gak suka Dia tuh kayak tajem-tajem gitu Kayak terlalu Butirannya kayak terlalu besar Ya aku gak Terus kayak Panas banget Oh my god Itu kayak Jam berapa itu Kayak jam 12-an deh Kayaknya Iya namanya Pantai Melasti Melasti Itu panas banget lagi Jam 12-an Kenapa gitu Aku tuh gak suka tau ke pantai siang Aku lebih suka ke pantai Sore-sore menjelang malam gitu Itu kayak lebih Chill Lebih Kayak Keren aja gitu Terus abis Abis kita main pasir Foto-foto Abis itu Kemana ya lupa aku Oh kita ke ini Kita ke Uluwatu Kita lihat monyet guys Kita lihat monyet Tapi disitu Panas banget Kayak sepanas itu kan Jadi kayak aku sebenernya gak terlalu angel Selainnya aku kayak gak bisa Kalau panas-panas itu Ih I sound like a pygmy girl Maaf ya Tapi Tapi beneran Kayak aku kalau misalnya Udah panas tuh Kayak Udah panas banget nih Sampai Sampai tau gak sih Sampai ke Nah gak ini Ini day kedua nanti aja Kayak sampe Udah bete gitu loh Siapa yang kalau panas Kalau panas Bete Aku Kayak langsung bete Terus kayak Waktu di luwatu Kita lihat monyet kan Apa Capek Tiba-tiba capek Terus udah gitu Kita Kayak ada Satu tempat Apa namanya Kayak Ada tempat Buat berkeduh gitu Buat berkeduh Kita dulu Sudah disitu ada monyetnya Terus kan ada Z ya Aku bareng Z Barang Asel gitu kan Terus diberapa ada monyetnya guys Gede banget Terus si Z tuh kayak lagi Mau benerin posisi dong dia gitu Terus diberapa Sendelnya diambilkan Gak tau lah ya Terus digigitin Like literally digigit Kayak dimakan Kayak aku mikir Hah? Kok monyet bisa makan sendel ya? Emang sendel bisa dimakan? Sendel gak bisa dimakan ya? Kan Emang monyet tuh aneh banget Terus akhirnya Kayak dipanggilin gitu Sama yang Yang punya monyetnya kali ya Yang kayak Merawat monyetnya Terus diganti sama pisang Terus udah dibalikin sendel ya Tetap disitu kita Habis dari Uluwatu Kita kemana ya? Lupa Habis liat monyet Oh! Habis liat monyet Kita pulang dulu Kita balik ke hotel Jadi tuh seharian Setelah kepadanya Kita belum ke hotel sama sekali Jadi Habis liat Habis liat Uluwatu Kita langsung Balik ke hotel dulu Mandi Kan Aku mandi dulu Soalnya kayak Wah udah gak tahan Basah sama panas Habis itu kita langsung Ke beach club Tapi Waktu di beach club itu Kita gak ini sih Kita gak Gak apa namanya Apa namanya Palmila Atau palmili Apa palmila ya Kameranya bagus dong Aku sekamarnya sama Asil Padahal tau gak sih FYI Itu kamarnya diundi kan Biar kayak Bareng aja gitu Biar Biar berbaur Tapi emang ujung-ujung Dapetnya Asil Emang the bestie banget sih Enggak Gak jedak-jeduk Kayak Apa Apa sih namanya Palmila ya Gak tau Kesitu Iya pokoknya disitu kan Terus kita Tapi disitu Kita gak makan Kita kayak cuma foto-foto doang Terus kayak Bisa ditukar sama minuman Terus kayak ada makan Tau kan Yang pizza di Bali Yang ikonik gitu kan Terus kayak ada snack disitu Aneh banget Kita makan snack dulu Baru makan malam Aneh Terus abis itu Abis dari situ Kita Itu yang gue pake baju hitam itu tau kan Abis itu kita langsung pergi makan malam guys Terus abis makan malam Abis langsung pulang deh Langsung bobo Tadinya Iya aku pengen banget sopa berenang malam-malam Tapi ternyata Kolam berenang di hotelnya tuh cuma Buka sampe jam 8 Sedangkan kita tuh pulang kayak udah jam 9 Jam 10 gitu Terus udah Aku Nah disitu Disitu Aku masih Aku sama Asyal masih tidur di kamar tuh Masih di kamar kita Terus besoknya Kita bangun kan Terus besoknya Kita kemana ya day 2 Day 2 itu kita ke sawah Kita ke 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 Ubud Iya ke Ubud Naik itu naik mobil fairway yang kebuka itu guys Dan itu tuh ternyata Aku kira day 1 udah paling terpanas guys Ternyata Hari kedua Puncak terpanasnya guys Jadi Sebenernya ini Bukan maksudnya hawanya panas Cuma emang kayak Itu kan kita Ih kita Kita perjalanan dari hotel kita Ke 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 Ubud Itu Lama banget kayak 2 jam gitu loh Terus itu Itu kan panas ya siang-siangnya Terus dibuka Rooftopnya Apa sih Ininya Atapnya dibuka Bener banget Semineraka Iya Terus Bentar Tiba-tiba aku capek Capek bercerita Iya Maksudnya mau begini ya It's getting Bukan it's getting lagi It's literally hot In here Terus udah Terus akhirnya day kedua Kita tuh naik VW gitu guys Naik mobil VW Terus kayak berdua-berdua gitu Aku tadinya sama Cie Jaslin Iya Jadi Itu kayak lama banget Sumpah awalnya tuh kita fun banget kan Awalnya tuh kayak Wuh seru banget Bisa berdiri di atas atapnya Kayak bisa Wuh gitu kan Terus dadadadain sama orang-orang yang lewat gitu kan Tapi makin lama itu perjalanan dua jam kita makin bosen kan Kayak ampe Ampe Itu kan dibuka tuh Jadi kayak bener-bener angin sepul-sepul Emang ngeri Masuk angin sih Tapi aku kan kuat Aku kan gak Gak gampang enter wind Gak gampang masuk angin kan Terus enggak Gak masuk angin Aku tuh jarang banget masuk angin Terus akhirnya Apa namanya Kayak dua jam Ke Ubud itu Kita mau Mau ke waterfall Ah gak pertamnya Tapi kita mau makan dulu Tapi tempat makannya jauh banget Ampe dua jam ada kali Dua jam Terus kita kayak ke sawah gitu kan Foto Abis itu Lanjut lagi Ampe Aku Ampe aku tuh udah ngantuk gitu kan Kan kena angin tuh ngantuk tau guys Jadi kayak Mana itu Apa Terbuka Terus gagal aku mau tidur Tapi malu kalau sampai kayak gini Dilatin orang kan Apalagi kalau misalnya nanti Lagi lampu merah Hal itu lagi lampu merah Terus beba Aku lagi tidur Terus kayak orang kayak Hihi freak gitu kan Akhirnya aku pake kacamata Jadi kayak orang-orang gak menyadar Aku tidur Terus kayak tidur Abis itu Akhirnya nyampe di tempat makannya Abis makan Kita baru ke Waterfall Waterfallnya aku lupa Namanya apa deh Enggak Udah tidur Udah tidur Kayak udah Tidur banget Yang lain juga Awalnya tuh seru ya Wih Seru banget guys Bikin story gitu kan Tengah-tengahnya udah cape sih ya Dan itu Hari kedua itu aku bener cape banget Kayak Gila menangis Tapi seru sih Maksudnya kayak It's really fun Tapi cape Tau kan Oke Akhirnya Iya dicuruk 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 Waterfall Akhirnya Disitu Abis itu Hari Abis dari makan Kita langsung ke Waterfall Dan Menurut aku Seru sih Tapi Tapi apa ya Bentar Tapi ada Tapi-nya Oh enggak Aku belum ceritain Tentang sunburn Di kepala Kan pernah enggak Sunburn di kepala Jadi gini Kan itu kan Jam 2 si Jam 1 siang Jam 2 siang kan Naik itu Naik mobil VW Rooftopnya dibuka Sampai Sampai Ini aku nih Nih Kulit kepalanya Kayak udah merah gitu loh Terus waktu Kayak gini Sakit Aku kira Apakah aku garuk Ya Jadi luka Gitu kan Eh ternyata pas Semuanya Akhirnya bukan Ternyata bukan aku doang Ternyata yang lain juga kayak gitu Terus katanya Enggak itu sunburn So kita kan naik Mobil VW Atasnya kan Enggak ditutupkan Terus jadi kayak Langsung kena kepala Gitu Kayak Directly Itu Ubun Iya ubun-ubunnya gosong Enggak gosong sih Cuma merah doang Sekarang udah enggak Dan baru berasa Pas mandi Pas mandi Kan Kan mandinya pake shower ya Terus kan kayak Shower tuh kayak Tajem-tajem gitu Kena kepala Terus kayak Iya apaan nih Aku gira pas aku kram Waktu aku kram Mas tuh Kayak terlalu Keras gitu loh Aku garuknya Tapi ternyata itu emang Sunburn gitu Enggak Aku enggak pake topi Aku enggak kepikiran Pake topi Tapi enggak apa-apa juga sih Aku enggak terlalu suka pake topi Kayak Kalau aku enggak Enggak terlalu suka Kayak aneh gitu Iya parih Terus abis Abis kita dari waterfall Kita ke Jimbaran Yes Aku Day 2 Aku paling suka ke pantai Jimbaran Kita makan juga disitu Jadi Jadi kita sebelum makan Kita main Itu yang pada Member-member Pada foto di pantai Itu yang si Asyal Terbawa oleh ombak Itu kita makannya disitu Seru banget Terus kayak Disitu Aku tuh nyesel banget Nggak bawa swimsuit Asli Aku tuh kayak Yang lain kan pada Merenang ya Aku nggak bawa baju Aku nggak bawa baju Soalnya aku kira Kita nggak bakal berenang Maksudnya kita nggak bakal Ke pantai Yang kayak Buat literally Berenang gitu loh Terus akhirnya Aku nyesel banget Aku Aku kayak di pojokan Aku mau ikut main juga Tapi aku nggak mau basah Aku nggak bawa baju Terus kayak Kata kakaknya Udah nggak apa-apa Hotelnya deket Tinggal ini aja Tinggal Nyebur aja Terus kayak Ah nggak mau deh Terus akhirnya Aku bahkan Kak boleh nggak pesenin Ini pesen mobil online Aku mau ke hotel dulu Mau ambil swimsuit Nggak apa-apa Sendiri aja Terus katanya Nggak usah Repot Terus yaudah Akhirnya aku nggak bisa Berenang Soalnya lain Bawa baju ganti Aku doanya Nggak bawa baju ganti Terus yaudah Jadi aku akhirnya Cuma main Main kayak Main di laut Tapi main di pantai Tapi kayaknya cuma sepaha doang Jadi kayak nggak mau kena Sampai atas gitu Sampai berenang yang Literally tenggelam Nggak Soalnya aku nggak bawa baju ganti Sedih banget Coba kalau aku bawa baju ganti Aku udah bodoh Minta aku gas Nyebur So itu seru banget Gak sih aku kayak Ih mau Mau ikutan gitu loh Dan itu aku kayak mikir Oh ini Aku nggak Nggak kesampaian Berenang di pantai Kalau misalnya besok Sampai nggak bisa Berenang di kalem Berenang Aku nggak mau pulang Pokoknya kalau di Bali Nggak berenang Tuh kayak rasanya Ada yang kelaran Jadi Harus banget Itu swim suit dipake Sudah kan Pulang akhirnya kita Terus di Nah ini cerita Eh udah rame nih Nah ini nih Malam kedua Adalah Malam dimana Kejadian serem itu terjadi guys Jadi gini kan Kan aku Kan jadi kan Asyal kan mandi duluan Karena dia kan abis main pasir Abis berenang kan Terus yaudah Dia mandi duluan Terus aku nunggu Terus waktu dia sudah selesai Aku yang mandi Nah terus dia tuh pengen Ke kamar orang lain kan Terus yaudah aku nggak apa-apa Iya cel nggak apa-apa Soalnya disitu tuh Kita masih berani Soalnya kan belum ada apa-apa Jadi kayak aku ditinggal sendiri Nggak apa-apa Aku masih berani Soalnya kan ya Emang ada apa gitu loh Udah Guys Ayo ajak temen-temennya Siapa tau Temen-temennya mau dengerin juga nih POV dari Jesse kan Terus udah gitu Oke aku udah selesai mandi Nah aku bosen kan Aku nggak tau asyal dimana Jadi akhirnya aku temenin Cevio Cevio kan nggak ada Cevio kan sendiri kan Di kamar aku temenin Terus kita makan trot dibakar Terus yaudah gitu kan Terus aku tiba-tiba ditelepon Aku ditelepon Nama Katrin Nama Cie Jaclyn Ditelepon Aku panik kan Apa nih apa Aku kira emang dicariin Emang dicariin Terus aku yaudah Aku bilang Cevio bentar Aku balik kamar dulu Kayak pada nyariin gitu Terus Aku balik tuh Kan jadi tuh kamar aku Sama kamar Cie Jaclyn Sama Kasiska Itu bener literally Dempetan Bahkan ada connecting doornya kan Jadi Apa namanya Aku sama Asel Cie Jaclyn Sama Kasiska Itu kamarnya Terus Tapi Di Di dalam tuh Nggak ada orang Aku tuh terakhir yang keluar dari kamar aku Nggak merasa Ada siapa-siapa Di situ Terus Capek Capek Nah terus Udah kan Aku Aku bilang Aku kan mereka lagi mainnya Udah aku balik ke kamar Cevio kan Terus aku bilang Apaan sih Bikin panik aja Aku kira tuh masih bercanda Akhirnya masih bercanda kan Terus akhirnya Ya udah Aku balik kamar Cevio Terus aku udah capek Aku mau main sama yang lain Jadi aku balik ke kamar aku Jadi tuh Kamar aku tuh Kayak rame banget deh Pokoknya deh Ada Jadi tuh di Bali tuh ada dua Kayak ada Tiga kubu gitu lah guys Tiga kubu sih Maksudnya kayak geng-geng Bukan geng juga Jadi gini Ada ini geng Nonton bisnis proposal Di kamarnya Siapa di kamar Kalulu Jadi Nonton Ada geng Nonton bisnis proposal Kayak Kalulu Kak Onel Ola Mute Kadei Kak Eli Marsha Kak Indah Itu geng-geng Drakor Nah Habis itu Ada cool people kan Nah terus yang sisa-sisanya Kayak aku Ashel Azizi Cishani Gitu kayak kita Kita ngumpul Di kamarnya Cishani Terus Bukan serial-serialan Maksudnya kayak Kita melakukan hal yang sama gitu loh Kalau cool people kan lagi pergi tuh Nah waktu kasih ini Manggil kasih Sekaranya tuh mereka mau pergi Nah Yang geng bisnis proposal Mereka Nonton di kamar Nah yang sisanya Kita Kita berkumpul Sisanya Yang gak ngapa-ngapain Jadi Apa abis itu Ih belum selesai ceritanya Yang cerita setannya Enggak setan sih Nah aku tanya Apa namanya Ini beneran aku Dari tadi beneran gak keluar loh Abis itu kan Akhirnya aku Aku takut kan Aku lebih takut sama manusia sih Daripada sama hantam Maksudnya kayak Kalau manusia kan bisa Jahat gitu ya Maksudnya bisa kayak Ngambil bareng lah Apa-apain Kalau hantu kan Ya yaudahlah ya Terus akhirnya Aku sama Zee masuk Ampe Azizi Ampe Halo-halo lagi Makin serem ya Zee bilang Halo-halo Terus aku Oke Ih gak usah kayak gitu lah Nanti dia nyautin aja Terus akhirnya Aku liat Tapi emang gak ada yang berubah sih Maksudnya gak ada yang diambil Gak ada yang rusak juga gitu Tapi Aku gak Gak cek bathtub kan Aku Ngerinya Wah Apa jenis itu orangnya Gumpet lagi di bathtub kan Lagi gini kan Tapi Tapi enggak Tapi ternyata enggak Terus kayak Oh yaudah mungkin Mungkin itu Emang Ngefansil ya Sama Sama aku Sama Asyal gitu kan Ngegangguinnya kamar kita Terus yaudah Akhirnya Udah kita Aku Sama Asyal udah bener-bener Gak berani Tidur disana Akhirnya kita tidur Di kamar Cishani Soalnya kamar Cishani Soalnya kamar Cishani Yang ini Gak paling gede sih Karena Cishani Waktu di undi Itu dia Emang katanya Ada satu kamar Yang suit gitu loh Yang bertiga Terus kayak gede gitu kan Ih keren banget Bat upnya Bat upnya lingkaran guys Aku iri banget Nah itu kan Cishani drama Cishani sama Adele kan Terus akhirnya aku sama Asyal Nginep di kamar Cishani Jadi kita tidur berlima Jadi itu kamar Hari kedua Gak ada yang Tidurin Gak ada yang tempatin Terus pas pagi baru kita Pas pagi Udah Abis itu pas pagi Aku mau berenang Berenang di hotel Ya Gitu Abis itu Pas udah pagi Good morning Sunshine Baru kita Aku ke kamar Balik ke kamar aku lagi Cuma buat ganti baju Abis itu Berenang Berenangnya sekitar Jam 9 Jam 10 Gitu Abis itu Langsung di Itu deh Langsung mandi Mandinya di kamar Masing-masing juga Nah disitu Tapi Anehnya Aku gak takut Gitu loh Aku waktu Abis selesai berenang Aku masih Mandi di Kamar aku Yang Yang Beneran Terus kayak Asyal juga Udah Asyal gak disitu Lagi Terus kayak Ya udahlah Gitu Barang-baringnya masih di kamar Belantu Iya Emang masih disitu Itu kan gak mungkin Aku nginep di kamar Cisya ini Tapi kayak udah bawa Bareng-bareng aku Kan gak mungkin Gitu Enggak Asyal gak nangis Siapa yang bilang Asyal nangis Kok bilang Asyal nangis Nggak Adel Adel lagi Dipercaya Nggak usah Dengerin Kat Adel Enggak Nggak ada yang nangis Guys Cuma kayak Takut aja Tapi untung Itu hari terakhir Bayangin Kalau satu hari Lagi Satu malam lagi Gitu kan Yang nginep di kamar Cisya ini Kamar Cisya ini Gede Soalnya Habis itu udah deh Habis itu hari ketiga Itu setelah kita berenang Aku Jadi itu hari ketiga Itu kita dibebasin Mau kemana Mau kemana Nah aku tuh perginya Sama Cisya Sama Catherine Aku Cisya Seline Katrin Asyal Adel Asyal Adel Kak Indah Marsha Jadi kami Plus Adel Jesse Cisya Sisanya Gitu Iya Soalnya Hari ketiga Emang dibebasin dulu Terus nanti ada Meeting pointnya Terus dari meeting pointnya Langsung ke bandara Langsung balik Bukan geng sisa Ini emang udah direncanakan Tadi Aku gak mau ikut kan Kayak Gak mau Oh capek Tapi ternyata yang lain Pada ikut Jadi kayak Yaudah gak Aku gak bisa gak ikut Aku ditinggalin Zizi Zizi sama Cishani Sama Cigri Gak sih Sama Christy Terus Kalo Apa namanya Kalo Geng Bisnis Proposal Itu Mereka Bareng juga Terus Cool people Juga bareng Kalo aku Ikut Gengnya Aku Cisya Adel Ikut Gengnya Kami Cevio tuh Bawanya kesiangan Aku tuh udah ajakin Cevio mau gak ikut Ke potato head Terus dia bilang Gak deh aku ada kelas juga Nanti kenapa sih Kalian kayak ngiranya Kayak kita ninggalin Cevio Sumpah Padahal emang Cevio nya gak bisa Gak mungkin lah Gak diajak Terus sadinya tuh Cevio Harusnya tuh sama Kak Anin Roommatenya Tapi kan Kak Aninnya kan Covid kan Jadi gak bisa ikut Jadi ya terpaksa Cevio sendiri Terus Cevio tuh Yang kamarnya Berdua doang Kecuali kalo Cevio Kamarnya ber3 Gitu kan Jadi bisa Iya sumpah Aku sampe didamin Tau Kok kamu gitu sih Gak ajakin Cevio Soalnya Cevio nya Lagi ada kelas juga kan Dia kan emang Masih Ada presentasi Terus waktu Aku udah mau tewe Bahkan aku Sebelum mau tewe Aku kamar Cevio dulu Aku mau make sure Dia udah bangun atau belum Waktu aku udah Itu kan aku udah rapih kan Udah tinggal jalan Aku bilang Cevio udah bangun belum Ternyata dia baru bangun Masih iya Aku ajakin dia belum mandi Misalnya aku doang Kenapa ngajak Cevio main Lagi musuhan kah Masih iya Harus ngomongin kayaknya dulu Malah katanya Cevio lebih suka sendiri sih Kan dia emang Intro over Tapi emang aku temenin ko Tenang aja guys Kalian jangan sampe takut Cevio Gak ada temen Aku juga ajakin Cevio Kalo kesepian Udah ke kamar aku aja Asya kan juga Sering pergi-pergi Kan ada Ci Jaslim juga Tapi dia gak apa-apa Gitu Dia emang bukannya gak diajak main Tapi emang Dia lagi sibuk guys Jadi susah juga Bahkan tau gak sih Hari pertama dia nyampe di bandara Apa yang dia lakukan Dia buka laptop Dia sekolah Eh dia kuliah Sedangkan kita yang lain kayak Oh my god Cevio keren banget Jadi emang itu hadiah dari showroom gitu guys Yang berhasil showroom Se-se-showroom tiap hari Tanpa bolong-bolong Thank you so much showroom I love you Love you Mau dong Mau lah Iya eh sumpah charger aku Aku mau nangis banget sumpah Tapi tuh ilangnya tuh Bahkan bukan di hotel Atau di tempatnya gitu loh Aku ingetnya tuh terakhir kali Aku masih liat charger itu di dalam bus Jadi aku asumsinya Oh berarti di dalam bus ilangnya Tapi kayak gak ada di mana-mana Dan aku kayak gak merasa Ingat keluar-keluarin lagi Aduh hari-hari diambil Apalagi tuh sumpah Carger aku udah aku tempelan Aroma Jessie Udah bener nih Di ambil Iya bener banget Tiga bulan ngelain Tiga charger Udah tiga kali tuh aku beli yang baru Sampe aku mobil lagi Nyarinya alesan Bukan buat di charger nih Minta duit dulu Boleh gak beli ini Tapi aku bilangnya bukan buat beli charger Ternyata kalo mereka tau Kalo mami aku tau aku buat beli charger Pasti Kalahmu ya udah hilang Charger udah tiga kali Sampe Hilang lagi ya Gak usah Udah bodo amat Baterainya abis-abis Oke ikut berarti yang showroomnya Yang gak tiap hari showroom Gak mungkin ini lah guys Maksudnya gak mungkin diajak Gak diajak Maksudnya gak mungkin Gak diajak Semua Tapi kan emang Ini kan yang ikut challenge showroom tiap hari Berarti kalo misalnya Emang ada yang gak ikut Berarti Ya Mungkin mereka bolong Kan soalnya emang udah didata sama showroomnya Gak mungkin showroomnya boong kan Oh iya Kita cerita tentang special performance kali ya Gimana kalian suka gak Gimana kalian suka gak Gimana kalian suka gak Aku sebenernya malu banget tau Kayak Takut gitu Bukan center Itu double center Asli nomor keselnya tetep Cishani Dan gitu dong Malu Terusnya bukan music video sih Cuma performance video aja Tapi aku suka banget sih Soalnya waktu awal Bilangnya di Katanya konsepnya mau internasional Gak mau kayak JKT Pokoknya kayak Harus beda pokoknya Kan new era ya Kalo bisa kata Kata Opa Randy White Konsepnya harus K-pop Harus mau kayak gitu Harus lebih bagus pokoknya Terus katanya ternyata Kita udah kayak K-pop Yeay We did it Tapi sebenernya Aku kan sebelumnya kayak belum Belum pernah dengerin lagu ini kan Waktu aku dengerin Bahkan Aku dengerin kan Waktu apa namanya Dengerin yang udah di aransemennya Itu bagus banget Kayak lagu Itzy gitu guys Tapi Waktu aku dengerin aslinya Ternyata emang gak kalah bagus gitu loh Misalnya lagu aslinya tuh kayak udah Wih udah bagus banget Terus ternyata Waktu di aransemen kayak makin bagus banget Ya nih Kalian gak boleh nyanyiin ya Liriknya harem Saya harem Parah banget Tapi Tapi anak banget Saya kayak Keren gitu loh Liriknya takut banget Dewasa karena lirik ya Dosa liriknya Tapi ngomong-ngomong soal lirik Itu ngasalan liriknya kan full ya Dari intro sampe ending kan full Terus aku tuh kayak Kita tuh kayak paling struggle Nghafalin liriknya asli Terus kayak gak terlalu capek gitu loh Danesnya kayak Itu kan shooting ya Shootingnya tuh kayak gak secapek Pas only today Fushidara Bahkan menurut aku ini tuh kayak lebih santai Tapi Apa namanya Pas ngakali liriknya aja Soalnya Refnya tuh berapa kali ya Satu intro Refnya empat kali Kalo gak salah Refnya empat kali Yang pertama kan Bila memacakan jangka kulit Kenari Ada apakah Di dalam itu Bila membuka hati Pasti yang terjadi Selanjutnya Kak pun tahu Duh gitu kan Itu yang pertama Yang kedua beda lagi Jadi empat kali ref tuh Beda-beda liriknya Nah itu yang bikin pusing Habisnya kalo Misalnya Lagu normal JKT kan refnya dua kali Tapi yaudah dua Dua aja kan Beda gitu Ini tuh empat kali Tapi beda-beda semua Sampai kita pusing Yang mana Ini yang mana guys Ini yang mana ya Yang kedua Itu loh Bila membuka kenari Bila membuka kenari Akan terdengar Sebuah suara Yang telah tak simpan Jika tahu kebenaran Tak akan pernah Bisa kembali Seperti dulu Nah kedua Aku yang gak Aku yang paling gampang Dia hafalin Yang ketiga Gue rahasiakan Dari mama papaku Karena katanya Itu tak boleh Kalo itu hanya mimpi Tak apa-apa Apa boleh Aku hancurkan Yang paling susah Yang terakhir Yang Bila membuka kenari Dimulai sudah Walaupun moral Itu susah banget Kayak Libet gitu Apa Bila membuka kenari Dimulai sudah Walaupun moral Bagikan debu Kesalahan melebihi Adam dan hawa Apa Aku jadi Ingin main coba Terus ulangi Bila memecahkan Cangkang kulit Kenari Ada apakah Di dalam Itu Nah ini beda lagi Aku gak tau Apa ini Bila membuka hati Pasti yang terjadi Bila membuka Bila Gak tau lah Yang terakhir Yang paling susah Aku udah gak lafal Bahkan Ngomong-ngomong Ada disco Dari tadi Maaf ya Aku kekasihkan Ngomong Wow ada disco Dari Kak Darga kamu Thank you Abis itu dia ada lagi deh Kayaknya Bentar Bentar ya Oh enggak Baru satu Oke Selanjutnya Kau pun tau Duh Duh Saat mata Saling bertemu Sesuatu Dapatku Rasakan Meskipun Tidak ada tanda Debarannya Dapat kesempatan Agak jauh Dan Buka Di sana Latihannya berapa lama Latihannya tuh Kalau gak salah tuh Kayak cuma Tiga kali pertemuan Tiga kali pertemuan Jadi hari pertama Hari kedua Habis itu hari ketiga Ya cuma Tiga kali pertemuan Tapi makasih ya Kalian kayak Kayak suka banget Aku Aku Ini banget I feel Appreciated Kamu Blokin Dua Sih Satunya Tetap Cishani Jadi kan Tapi kan Ada dua Tim gitu kan Ada Tim putih Sama Tim hitam Nah kalau di Jadi tuh Sebenernya Blokinan aku Sama Cishani Sama Yang di tim Hitam putih Tapi waktu digabung Aku jadi nomor duanya Cishani Tetap nomor satu Ya double center Aku mau Double center aja Susah banget Ya double center Tapi makasih ya Kalian udah suka Like We really work hard Kita shootingnya Sampai jam 2 pagi FYI Dari pagi banget Jadi aku Udah berapa jam 13 jam Di teater Dari jam Dari jam 7 pagi Atau jam 6 Atau jam 5 Terus besoknya Langsung Banzai Oh my god Udah Baja banget nih Udah Tapi memang keren banget sih Jaketi Besoknya Langsung Banzai Gimana Gimana Gatur moodnya Maksudnya Gatur moodnya Gimana ya Ucapan HBDku Untuk Canrich Iya Apa perlu dipanggilin nih Perlu dipanggilin Kayak Rasanya dari kemarin tuh Meng Canrich Canrich Teri Canrich Canrich Gatuh deh Lagi main dia Dia kan kemarin Abis ilang tahun ya Terus kodoh Bek banget Pusing Sampai satu rumah Ini kayak kapal pecah Sih mainan dia semua Lagi main Lego Gue boleh foto Boleh Kayak ini gak sih Kayak Owen gak sih Aku liat yang foto Ada waktu itu Yang foto sama Owen Dia FX Ngerak banget Tapi kayanya si Canrich gak bakal mau Daddy ajak-ajak FX Kayak dia pasti Mager Ikutan buka Enggak lah Gimana kalau Gimana kalau kita Setel lagu Kayaknya Rasanya hampa Banget Hampa Mau dengerin Kpop Atau Enggak kpop Tapi bangetnya Aku lagi Enggak ini sih Aku lagi Enggak dengerin kpop Jadi gimana kalau kita Dengerin kpop Udah emang Enggak dengerin kpop Inilah Rasanya Hampa Hampa Seperti Sehampa Kolam Yang tak ada airnya Ya Baru kemarin SNM Red Velvet Red Velvet abis itu good, bad, apa sih good, bad good, bad, ugly juga bagus iya gak sih good, bad, iya beulni bu susu dengi follow, follow my heart beulni get loud yeah Gak apa-apa walaupun kita beda tim tapi gak apa-apa tetep ya Tapi aku belum nonton episode 1 Tapi aku udah nonton lagunya BBG sama Hyo Lin Mereka baru lagu GFRIEND oh my god Aku LUNA sih, STAND LUNA LUNA paling rame gak sih? Kayak JKT LUNA Itu acara segera juga kok yang apa? Kok yang ikut? Iya emang kayak gitu kak konsepnya Iya emang Kayak Phil Wood yang baru dan Yang apa yang Wild Sight ya? Yang Wild Sight Wild Luang gak tau ada Wild Sight Wild Thank you Ryo-sang for the disco Sorry gak apa-apa kak Gak bisa singgah lama-lama gak apa-apa Thank you Jangan lupa stream ya Stream Dialog Dengan Kenari ya guys Guru Mito Dialog by JKT48 Aduh Sepertinya aku di-block beneran Di-block kali ya Eh kaket banget Gak langsung lanjut Oh 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 Ini 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 bukan Bukan aku yang mau ini Kayak emang langsung ke Play Sari Noe Auuu And mix Ini suka siapa Suka Hewon 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 Yang nyanyi Black chat Popcorn Zero Coke Itu Awalnya aku biasanya sama end mix Tapi gara-gara aku nonton videonya si hewon Amalili Nyanyi Aku juga suka banget sama hewon Tapi aku gak terang Maksudnya gak terang nge-stand Gak terang ikutin sih Ini Ini Padin ini enak banget Apakah ini 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 Hewon Si aku hewon Iya kan Emang hewon sesuanya gitu Tapi aku sukanya karena dia vokalnya enak banget sih Oke Makasih ya kak udah udah mampir Makasih Lain itu ngasih kak Cerita-cerita hal seru Oh my god Tadi dari tadi udah cerita ya kakak Kayaknya kakak Pelat maksudnya Maaf ya Biasanya gini Abang Cemaat 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 Kau harus menang Tidak Yang kasih aku 2 album Ive Oh my god G Idol Yes Girl Ih aku suka banget sama G Idol By the way tau gak sih kan udah April ya Aku by the way udah mau ujian gak sebentar lagi Gak sanggup apa This is my attitude Iya nih takut banget sumpah I don't wanna play this pink pink I will perform my tiktok You're main loser as a prince but This is queen I like to dance I like my friends Sometimes you're here without cigarettes I like I'm drinking whiskey I won't change it What the hell Cover tomboy Tadi aku mau yang La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Dulu aku mau yang Malah main Eh emang sama Sama emang ku juga kaya gitu Jens lu pada Ashyr Haha it's time for you to decide Where you should stay I mean like Tapi parah banget sih kalo ga stay sih Pukul Parah banget Kak Adri Yang sudah aku pamit Males Parah banget Mami marah gak kamu udah liat Kayaknya Mami aku bahkan gak tau aku dapetnya 55 Sumpah aku belum kasih tau Loving Tomboy Deket sama siapa di Gensel belum ada yang deket sih Gak mau, gak mau darari Apa mau apa Kita dengerin ini aja lah Kayaknya kayak suka Oh my god Really Emang ngomong sukanya gimana tuh Timi rebus atau mie goreng 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 Ayo kita ngobrol Kata kamu Lin pendiem Emang pendiem? Emang gak pendiem? Aku kira Lin pendiem Soalnya pas kayak lagi Gensel lagi main sama temen-temennya gitu Kayak dia tuh kayak diem dong Engga sih Sebenernya gak diem banget Cuma Like literally Gak 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 Let me to dialogue Di Bali makan apa? Makan tes kriuk Tenang aja guys Tenang aja, pasti makan Tapi kenapa ya aku juga ngerti Pertanyaannya Kok gimana tanggapan Jaycee tentang laser-laser hijau Padahal aku gak suka hijau Well dan disaat aku jadi santer Well maybe itu mungkin Aku di uji ya Di uji untuk menyukai semua warna tanpa memilih-milih Enak-enak dong Enak lah Nggak, Afdol kok gak tau bener banget Bener banget Besti I feel like a crime So kind Kayak bisa di remix gitu lagi Aku kayaknya bakat gedenya nanti Mau jadi remixer Remixer lagu ya Aku kayak, kenapa ya Ada beberapa lagu nih yang aku kayak Oh ini cocok nih di remix Jadi sama lagu ini tuh Ini lagunya Lagunya Cleiro Cleiro Sama Tau gak I'm Mad at Disney Tau kan Itu type-nya Tipenya sama Pengen aku remix dari Aku gak tau caranya gimana Gimana cara nge-remix lagu Tapi yang apa namanya Yang Nama Apa sih Koreografi Yang Opa bikinin Emang bagus banget sih Kayak Korea banget Back Oh Tans sanction Kayak Inspir Dragon Kali Enggak 치를 Lalu Terima Terima Nod Se Itu gerakannya kan kayak Enggak, ada beberapa Contohnya intro main terlut Itu bukan dari coreo asli EKB sama JKT yang dulu Itu coreo intro yang He jeng jeng He jeng 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 He jeng 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 Itu dibikinin sama Opa Interlude nya juga, oh kalian harusnya intro nya keren banget asli Ada yang ngelakuin Scorpio, siapa tau Tapi makanya aku bete banget sebenernya kenapa ya waktu gerakan intro nya tuh Ga di ambil yang white gitu loh, biar dance nya tuh keliatan Apalagi intro nya, intro nya tuh ini rapih banget sumpah Tapi kayak kenapa dia ambilnya yang bagus sih Cuma ya pasti lebih bagus kalo misalnya ambilnya white Yang memang kayak keliatan semuanya Itu rapih banget Ga kalah dari Aizwan Dan mending kita dengerin Kita dengerin nonton dialog Rumi Pokoknya sehari harus sekali ya guys, nonton nya ya guys Kita joget Eh, kok mati? Oh aku kepencet maaf ya Selanjutnya Kau kutat Duh 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 Saat mata Duh Duh Stop Bukain kecil ya Agak jauh dariku Disana Tidak Serukan Terus dancenya asik Bisa tembali Seperti dulu Tidak Cin Cin Jeng jeng cek Aku dipermainkan Jeng 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 Aku tidak bisa Aku tidak bisa Terima kasih ya sudah mengappreciate Aku seneng banget tau waktu komennya Lihat kayak Apa namanya? Gila si main dancer Aku suka tapi tau gak sih waktu dikasih tau ini katanya kita referensinya mau kaya IVE yang kaya cewek banget kpop seksi like that the turns out were better than that right i mean kayak aku gak nyangka kita bakal sebagus gitu gitu dan semoga nanti bisa dibawain live ya pasti kalian mau kan ini dibawain live terus tadi waktu itu kaya gini sama Chishani kaya bikin ini tapi kaya jeng 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 oh sih keren banget sih waktu aku denger lagunya tuh kaya gila itzy banget itzy kah itzy terus ini ini diibaratkan sebagai kulit kenari you know guys kayak ini tau lah ya artinya apa dito paper 4 gen 4 gen sekarang dong yang if you know you know ya if you know you know ini 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 ke Biji-biji kulit biji kenari guys Kalau kan dia kan itu kan kacang kan Kalau dia kan bisa dilepasin Nah ini tuh artinya dia Udah ini Kenapa lagi ditanya tadi Kan mereka bertanya aku menjawab Gimana caranya bikin ulir Azizi deh Gini kah Gak tau kok juga gak bisa Enggak kurungnya gak susah Lebih susah mas Binau Mas Binau udah terpaling tersusah Se-JKT sekarang Kalau misalnya ada nih Aku tantang kalian ada yang bisa cover mas Binau Apa ya Aku apain ya Aku Gitu Yang bisa Cover mas Binau Enggak Uza masih gampang mas Binau sih Mas Binau Aku punya hadiah Kaget gak dipilih jadi senter Kaget sih Tapi Kaget sih Saya kayak aku gak Biasanya kan Cishani kan Tapi Cishani kan juga Maksudnya aku Aku gak nyangkanya Bakal Ini bakal kayak Gak tau deh aku takut salah ngomong tau Gak jadi deh Fallback hadiahnya gila aja Tapi harus yang bagus ya Yang bagus Ini aku rasanya kayak gelap banget ya Aku mau pake filter aja Pas Binau buat ini Sebenernya Sebenernya Biasa aja gitu Maksudnya kayak Gak sampe Oh my god Aku nomor 2 Gitu Gak gitu Maksudnya kayak Oh oke Gitu Makasih kak Gitu Gitu doang Gak kayak sampe Sujud-sujud Menyembah Gitu Gak Tapi aku sebenernya bukan Tapi sebenernya lebih pressure sih Soalnya Kan Kayak Ini kan baru Pertama kali Gitu kan Performance video Yang cuma ber 16 Dan Emang lagunya tuh Bagus Gitu loh Terus apalagi Dibagi 2 tim Terus akunya Jadi senter yang Di tim putihnya Itu kayak Se-pressure itu Tapi Tapi bisa lah Maksudnya kayak Bahkan Dibilangin Ini kalian tuh terpilih Karena emang image Kalian cocok Di sini Gitu Terus jadi Waktu aku tau kayak gitu Oh berarti emang mereka Emang J.K.T. emang udah Ada kepercayaan buat aku Bawain lagu ini Gitu kan Jadi yaudah Aku gak boleh Aku gak boleh Lebih Berfokus sama Ini takut Pressure Gitu Engga Jadi kayak Yaudah Tapi menurut aku Waktu aku liat videonya kemarin Rasanya Rasanya kok bisa lebih Dari itu sih Rasanya Jadi Yaudah Nanti Kapan-kapan Kalo misalnya ada lagi Aku bakal Trust me I'll be better than that Like I mean That's just Awal Itu hanya Awalan gak sih Nanti pasti Kan kita belum lagi Ada single original Belum lagi Nanti ada banyak Banyak banget kan Yang harus dicapai Tahun ini Jadi Ini baru Awalan gitu Jadi aku gak boleh Iya Terus pada demaku juga Kamu Kamu bagus Tapi aku gak boleh Gak boleh merasa Eh udah deh Aku udah bagus Gitu Jadi Gitu An awal gak tuh An awal Kan Ini Vocab Vocabulari Vocabulari The best dancer Oh my god Amin banget Aku mau banget Jadi best dancer Aku harus belajar Lagi Aku akan Mengasah Wih Mengasah Aku akan menjadi Penari terbaik Di JKT Amin gak Amin Aku sebenernya Suka banget Tau Lagu JKT Yang Kayak Sangat amat Menunjukkan bakat Dance membernya Gitu Aku merasa Aku pede Disitu Ya Kalian harus Kalian harus Bantuin aku guys Kalian harus Gitu lah Tapi gak apa Aku yang harus Belajar Ngomong-ngomong Oh my god Ngomong-ngomong Aku udah Mulai ujian April ini Aku gak tau lagi Baru aku sampe Gimana ya Kalau misalnya Aku gak lulus Soalnya ini Gimana ya Tapi maksudnya Aku gak bela Santai-santai sih Maksudnya Dari antara Semua kelas 12 Kayak Mutezi Olak Kayak aku doang yang paling santai Amu gak boleh santai-santai Aku belajar Aku belajar Balik ke UTS Kembali ke UTS Gak Bukan UTS sih Ini Malah Malah Ujian penentuan Penentuan lulus Atau enggak Kenapa sih Kenapa sih Kedengeran aja Kan Rich-nya ngomong Iya Tapi aku seneng sih Dua hari Dua hari Dari Bali lah ya Aku tuh merasa Sebelum dari Bali tuh Kayak Gak tau lagi jenuh Lagi hampa gitu Tapi ternyata Walaupun kayak cuma Tiga hari Ternyata pas SNM perform kemarin Gisa Better Ternyata pas Iya Sobat banget Kayak Rasanya kemarin Sini kayak bener Hilp Temet Hilp Ternyata pas Sebenernya aku tuh Aku tuh not the type of person Yang suka nature Aku ke pantai biasa aja Ke gunung juga biasa Aku tuh lebih suka ke kota Sumpah Aku lebih suka kayak Kemana ya Kayak Tokyo Times Square Itu Itu seru banget sih Tapi sebenernya Waktu ke nature Aku juga healed Enggak Tapi Kayaknya aku udah gak Ini deh Udah gak Udah gak Apa namen Udah gak Udah gak Udah gak Udah gak Udah gak Udah gak 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 Sumpah Gak 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 I will like me Backpacker-an, Soko ga? Enggak Hehehe Chiko bahasa Inggrisnya Bener Enggak tau Kenapa? Bahasa Inggrisnya 100 Enggak tau Temenin saya kalo bangun ya Aku tuh gak Biasanya tuh belum bangun Tapi kalo misalnya nanti tiba-tiba aku Tiba-tiba ngetut Aku belum tidur Tiba-tiba Jem sejini aja Dari I can't get in love My love song Lagi apa? Gak bisa liatnya lagi apa? Kenapa sih? Itu kan typo Sung sweep Sung sweep Sung sweep I'm stuck Don't let the high go to waste Ah I can't be sure this is sweet That's why this is my friend Hmm Aku kepikiran You can be right where I wanna be Tepat Gak gitu Can the shield is so sweet All your life Gisi bunter Oke Makasih aku udah nonton Ini siapa sih? Olali ini siapa sih? Oh ini katelan pasti nih Kenapa sih? Namanya diganti-ganti Terus Dibilang tuh hafal typingan kalian Orang-orang ku hafal Ikut banget sih Kamer Tishan ikut dong Ikut banget sih Kamer Tishan ikut dong Ikut dong Oke Yes girl Let's go Kenapa sih David gak jadi Gak jadi magang di Jakarta Memperlambat Memperhambat Pertemuan kita loh Apaan? Ganti typing? Apaan? Sama aja Jazz feel Oh ya Ngomong-ngomong Soal jazz feel Bentar ya Siapa mau Siapa mau Photocard album update Tau kan Album Binder aku Masih banyak sih Terus kemarin dikasih lagi Masa yang gede Gila sih Update Ada update Aku sekarang punya Ice Ini ada shouting Hutting T mensen Tidak ada Tidak ada Berhasil Close these and close now to be a beauty of me I wanna be there, be there to breathe All true forever Ooh, all the stars are fun Got nothing on your baby and your love You're shining like a sky Tapi ini sih, kalian pasti mau yang ini, kalian pasti mau yang ini kan Ada dua nih, by the way Aku lagi pengen banget PC isinya Ryujin sih Atau kalian lebih mau yang ini? Aku jadi inget, oh my god, bentar, 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 aku jadi inget Bentar Aku punya sesuatu Ini keren banget guys Gede banget Ini guys, kalian akan melihat aroma Jessie versi large Ini versi medium Ini versi large Tampelnya sih gak sih? Bahkan bisa tempel di mukaku sumpah Gede aja deh 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 Tapi kenapa sih gambarnya rusang ini? Kenapa gak yang agak lebih cantik dikit gitu? Ada infeksi mediumnya Aku tempel di mana ya? Tempel di sini kali ya Gimana cara buatnya? Terus ada juga Ini ada juga stiker Ini Stiker Jessie Ini Ava Jessie yang baru Tapi belum jadi Ini Ava Jessie yang baru guys Bagus kan? JC Lucu banget Sumpah aku suka Emang gak boleh dispel Emang gak boleh Kok gak bilang-bilang sih? Kalau belum boleh Aku mempetin nih Seolahnya aku udah dikasih Gapapa kan? Ada juga yang Ada yang princess juga Ya maaf ya Aku kira Aku kira Belum boleh dispel Aku kira Aku kira udah Aku kira bebas Mau tempel Tapi kenapa ya Ini tuh kayak gampang Robek gitu loh Tangan ini Repot banget nih Oh my god Bahkan udah robek Maaf ya Tangannya robek Mestinya di-brief Mestinya aku di-brief dulu Udah tau Aku udah tau Aku jespil jespil Bahkan aku nempel Sikir aja Gak bener Maaf ya Aku gak bakat Satu lagi Iya aku paling suka Ini lucu banget Gimana sih cara orang-orang Lepasin stiker Tanpa merobetnya Soalnya tuh Modelnya tuh Yang kayak gini gitu Aku gak merobetnya Aku gak merobetnya Aku gak merobetnya Oh my god It's so pretty Aku lebih suka Ini Tapi bagus I really like it Like quality-nya So good Tapi ada kecil-kecilnya Ini tempel di sini Gak sih Di Bener Heart It's really cute Ini kan kalo di Korea-Korea kan mereka tempel-tempel stiker di mukanya buat perform Tapi aku maunya Aku maunya yang Yang bling-bling Ini gak bling-bling Aku maunya yang Sparkly Tapi yang ini gelap banget Warna putih Ini tempel di kuku aja Aku gak sih kuku Ya Ya Nempel guys Lihat Wah capek Aku capek Ini tapi itu really cute Like little mall JC coba pamerkan tatomu Aku gak bikin tato Itu dimimpiku aja Ya aku suka banget Aku mau lagi boleh gaya yang banyak Tapi ini udah banyak sih Udah banyak sih Gak suatu gak salah lagi deh Kalian lebih suka yang ini Atau yang ini Ini kan Ini kayak lebih cutie Ini juga cutie sih Tapi lebih suka yang ini Dancer JC Dancer JC Ini aku tempel di Xiaomi Ini aku tempel di Xiaomi Ini ya Guap gak ya tapi Oh muat guys Kayak gini ya nanti ya Bentar Tapi takut-takut robek lagi Oh enggak Tenang aja guys Nih robek guys Nih robek Saya pikir merantakan yang ini deh Yang mau stikernya minta Yang namanya RKZ ya RKZ nih It match with my nails Really cute Nomu yepo Nomu nomu coa Mana nih Yang namanya RKZ Tolong muncul ya Tolong ya guys Yang mau Minta sama yang namanya RKZ Rizky Rizky Terus ini lucu banget Kayak ada 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 ininya juga Ada Ada hatinya juga Hati-hati di jalan Bentar Aku mau tempelin semua Semua ininya Perintilannya Ini kayak Kayak mall Mall Lagi apa Lagi Mikirin kamu Salting gak Salting gak Cheese dulu deh Salting cheese Kenapa sih salting Kalian lagi ngapain Kamu lagi ngapain Jawab dong kalian lagi ngapain Aku udah kehabisan topik nih Ih duduk mulu kerjaannya Kalian lagi ngapain guys Lagi nunggu buka puasa Eh hari ini Hari ini udah mulai puasa ya Selamat Selamat ini ya guys Selamat berpuasa Bagi yang menjalankan Semoga lancar ya Amin Aku udah gak sabar Mau ketemu kalian lagi Rasanya Rasanya kayak Aku kangen banget Aduh Aku pegel Amu ganti lagu Aku apa ya Gak tau Udah deh Gak jadi deh Aku gak tau I wanna show you my mall Sekarang SS Sekarang juga Udah kaya Udah kaya Udah kaya Idol Korea Aku Tempel satu lagi Tapi kalo tempel satu lagi Freak gak Gak kan gak Freak kan I look really cute I look really cute I look really cute Yeah, ini cosplay jadi Cepio Tapi aku gak ada poninya Aku mau beli poni-ponian deh Udah kaya Idol Korea banget Idol Korea Tinggal tambahin Egyosal Tapi aku udah punya Egyosal Tapi tinggal Diwarnain Aku bosen guys Mau ngapain lagi Kalian ada saran gak Aku harus ngapain Tapi gak boleh Aku gak dibelan tempel-tempel di tembok Tau guys Soalnya Nanti dimarahin mamaku Supaya Hapusnya susah Tapi aku bingung Ini segera ini mau tempel di mana Tapi gak apa-apa Aku cukup Aku harus punya sih Makasih ya Kak Kak RKZ Mana nih namanya RKZ nih Ya ini Ini semua dari Kak Ini dari Kak Rizky guys Bilang semuanya Terima kasih Kak Rizky Aku belum Aku harus dapet aromanya Cepio sih Stiker aroma Cepio Eh Udah tengoknya kaya gini Kayak ikan Kayak ikan Kayak ikan Aku tau gak sih Aku sampe Sampai di Apa Sampai di Teater tuh Ada satu kotak Satu kotak Yang aku dikasih aroma Jessie Terus itu Aku mintain Aroma-aroma Member lain Terus aku taruh disitu Biar jadi koleksi Ayo SS tuh SS Yes we need more aroma JC hijab version Semuanya menyukainya Aku cok deh pake mall Tapi mallnya Mallnya yang bentuk hati Mallnya yang bentuk hati Do you see my comment? Of course I saw Of course I see you That's you That I see you Makasih Kak L Makasih Kak L Untuk disco lightnya Apaan Nggak 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 Cuma tiga Kayak perasan Kemarin Nggak Lebih dari Tiga deh Yes I really want to Mold it Look like a heart I really like it And I wanted to Color I really wanted to Look like We live in cities Jesse hijab yang pernah dia tanya Emang iyah Masa Ya aku mau pake liptin Aku liat bibir aku udah pucet I need more red Tutorial memakai liptin ala JC Udah buka kah? Kok udah ada yang bilang selamat berbuka? Udah buka emangnya Cepet jawab ini udah buka atau belum Ini aku di prank ya Di prank Nanti kita rawai Iya Siapa yang namanya Apa? Kok orang pada suruh aku blog yang namanya Adren Adren tuh siapa ya? Aku belum ketemu yang namanya Adren Emang Adren komen apa guys? Gak ngerti Aku gak mau blog orang sembarang blog ya Tolong blog itu Tidak untuk sembarang dimain-mainin ya Aduh guys apa aku pusing deh Karena Kayak hidup aku Kanal Kamu 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 can we always be this close can we can we still be friends 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 i was watching the concert of justin bieber guys i don't i'm not i'm not using plastic i'm using this plastic for the big one i'm using plastic for the big one Aku tutup komentarnya Hari-hari Tadi mau ngomong apa ya? Lupa Tadi mau ngomong apa ya? Oh ini dia Untung aku kira aku menghilangkannya Just info kapan gue gitu Maksudnya lo Padahal lo bisa nyetip ke gue Tapi gak dijamin bakal aman ya Kayaknya nyampe ke Kenrichnya Hehehe 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 Kau lah kan ada sayangku Namanya Wong Guan Heng Kok makin ini ya makin tern ya Aku kan lagi pake ering light Aku harus kecilin deh kayaknya Ini kayak terang banget Seperti seterang Tapi bibir aku kering Iya kering Soalnya belum Di cium sama ayang Oh my god takut banget Gak bercanda ya Gak bisa ayang aku jauh banget di China Hehehe Hehehe Cutie cutie pie Cutie pie Cutie pie Hehehe Hehehe Just kalo C Amagore debut Gak Hmm Palingan gak terlalu nge-stand Tapi ya oke ikutin aja gitu Soalnya stand Luna Weh Luna 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 Apaan sih karendi diem gak Atau sebelum aku blog Karendi diem atau aku blog Bener bener ya Aku sudah mengindin rahasia ke karendi Tapi aku kayak salah orang I knew it I knew it from the start I should've I shouldn't Tell my secret to you Tapi gak secret-secret bales Tapi kayak tetapnya tuh memalukan guys kalo dikasih tau Menurut kalian Aku kirim vote Menurut kalian aku harus blog karendi atau engga Kalo kalian jawab satu kalo insya iya Jawab dua kalo misalnya aku harus Kalo aku gak Aku gak perlu blog karendi Oke Bener bener ya karendi ya Malu loh sama orang-orang Aku Aku Aduin cewek kamu ya Cijeci udah siap ketupat Belom nih Aku sih nunggu dikirimin aja sih Tapi aku gak terlalu suka makan ketupat Ketupat tuh isinya apa ya Aku kayaknya pernah liat Tapi Aku gak Gak Terlalu suka gitu Soalnya ketupatnya warnanya hijau Aku 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 gak suka Aku bahkan kalo makan sate Sate Padang gitu kan ada lontongnya Aku lontongnya gak aku makan Aku gak suka It's getting dark ya I should Turn on the light Wedeh Terang kan Tadi kayak masih siang gitu Siang kan gak perlu nyalain Nyalain lampu kan Sudah terang Jessica saper Hai Hai Masih 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 Apalagi sama Hus Masih banget If I get more pretty Do you think you will like me? Have you tried baby gluing? Of course I have Tidak Bener-bener ya Lo jesi masih putih Aku kira kamu hitaman Tapi aku Aku gak hitaman sebenernya Tapi Tapi aku merahan Tapi sebenernya iya sih Liat nih Tapi iya aku hitaman Tapi gapapa 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 It's worth It's worth it Because I'm from Bali You know Dibandingkan Kalo misalnya dari Ancol Aku gak rela banget Nih Ini kulit aslinya Ini kulit setelah dari Bali Gimana cara compare-nya Gini Tapi kalo disini Keliatannya tetep putih Sumpah kan Harusnya pas aku di teater Tapi yang udah nonton aku teater Aku ini gak Aku Tapi aku masih tetep berkilau kan Aku masih tetep shining Shimmering Splendid Ancol slamming Beda-beda Puji Tuhan Alhamdulillah Aku tuh tapi lebih Aku lebih pilih Satu badan aku Menggosong Daripada harus belang-belang Itu jelek banget Sumpah Jelek banget Aku kalo mau hitam Intem sekalian Gitu Kalo mau putih Putih sekalian Gak usah dua-duanya tuh aneh banget That's why I don't take the zebra Like Tapi itu kan ciptaan Tuhan ya Kalo Dibilangkan bukan ciptaan Tuhan He Ya makanya aku kalo ke pantai tuh kayak agak takut gitu Tapi kalo pake panjang-panjang kan Aneh ya Kan bener kan Eh kate lan Gimana Aku gak bisa ngenalin typingnya Kalo typingnya jahat banget Maksudnya Kamu katanya CJ Sebelang sunburn ya Lalu dari tadi gak ada Tujuan kesana Parah banget emang Makasih aja jahat banget loh Ini Komen jahat ini Typing jahat Emang kalo typingan jahat tuh udah gak bisa Diganti lagi emang itu tuh udah Mendarah daging Oke Tobat lah Ini udah bulan puasa ini Ini gak boleh berdosa begitu Nanti Aduh Jadi si Harun juga kawainnya A agato Ryo sang Nomu cowak Nomu nomu sarangi Ini Gerbang kamu jahat semua Gerbang apaan sih maksudnya Maksudnya Gerbang kamu jahat semua Aku gak Presen aku Kecepe Eh Kecekepan seseorang dia dari typing juga Sometimes Sometimes Aku kadang kayak suka ngeja sooran dari typingan Maaf ini emang gak boleh Gak boleh Gak boleh Menirunya ya Nomu nomu ngamarin gue Gwetch Ada diskret lagi Thank you Ryo sang Gak pake sunblock Ih pake Gatau aja pas naik VW ya Aku sampe kulit aku udah lengket banget Di Bali Gere sunblock Sampe kayak udah berkali-kali Sunblock ci Sunblock ci Berkali-kali Tapi tetep aja Emang gak bisa Gak bisa Gak bisa Emang gak bisa tutupin sebenernya Emang ada orang yang bener-bener gak kebakar Gak gerap Cuma pake sunblock doang Ya kita di Bali tuh pure ini guys Pure liburan guys Kita gak ngapa-ngapain Kita gak Ngapain Gak belah Kalo typing aku mana Typing kamu jahat juga sih Randy Jadi Aku kedinginan Kalo kedinginan aku sekarang Jadi seret 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 Gapapa Gak kenapa-napa ini Cutie pie I'm cutie pie Cutie pie Iya Eh iya maaf deh Randy Judge Randy Hunt Aku pas kacamataan dibilangin Jenny kah? Jenny Ya sayap, I'm Jenny I'm Jenny from Blackpink Kecematan, I know I know Kak, daripada kakak gesrek-gesrek gitu Mending kakak video call sih Nanti, you want more, right? You want more this kelucuan Mending kakak fece sih Bener-bener, oisinnya aroma jessy Kenapa gak oisin jessy-nya Daripada aroma jessy, kak Tolong nih, kak Tolong Emang kenapa sih? Emang cuma Jenny doang Emang, emang kalau misalnya pakai CK doang boleh kayak Jenny Aku tuh, gila, ini Ini baju ini udah kayak Jenny banget Eh, ngomong-ngomong soal baju ini nih Udah deh, nanti kepedean orangnya Ini Jenny abis Jenny abis Look at you Beneran ada aromanya Enggak, enggak guys Maaf ya, kalian ditipu Itu gak ada aromanya Tapi waktu itu kayak member-nya tuh kayak soal ngide pake di masker Jadi kayak ngiranya itu ada aromanya Ih, kok pamit sih Kak Andri mau nonton showroom siapa sih Jawab Ya, dumb boy Look at you Eh, ini aromanya mute kan aroma minyak telun Itu dia ketumpahan Mesinya, mesinya aku Aku menurut kalian aku harus Ini apa? Harus mempertin aroma apa ya? Biar wangi Mumucang, my loveli Oh, mau buka puasa, maaf ya Oh, gira You mau nonton showroom member lain, Kak Besi tos dulu dong Soal member Aromayo Bener, bener loh Tapi rasanya aku gimana Enggak Nanti kalau aroma bedak bayi Nanti aku pasti aroma bayi Gimana kalau aroma 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 leci Emang leci ada aromanya, leci Enggak tau juga deh Aku enggak tau Ya, dumb boy Look at you Eh, bener juga Gimana kalau misalnya aroma Yang membahas mie nyamuk Itu pasti lebih Lebih berguna, guys Emang membahas mie nyamuk Tapi nanti artinya Aku di Nggak sukain oleh nyamuk dong Kan queen bee Kan aku queen bee Eh, itu lebah deh Gak mau gak mau aroma kopi Sebenernya gak suka kopi I'm a tea person Not a coffee person Tapi tau gak sih Pas lagi di Bali Kan waktu itu kan Kita kayak lagi Ngaso gitu kan, guys Terus disitu Ada jual minuman Tapi aku tuh aus banget Tapi aku gak Tapi dia cuma jualan kopi I have no other options Selain Minumnya Yaudah, aku minum kopi Setelah langsung sakit perut Aku gak bisa minum kopi Aku Air putih person Dan Tea person J.C ada mau Curlyin rambut gak? Pas teater Biasanya curly gak sih? Oh mungkin maksud kakak Like permanently curly gitu ya Kayaknya enggak sih kak I love my straight hair Like really Really love it Tapi aku mau Tapi aku mau Tapi aku mau ini Aku mau Mau potong lagi Tapi bukan potong pendek Aku mau ganti model rambut itu Rambut aku boring banget Sumpah kayak rata doang Kayak jatoh doang gitu loh Aku mau diapain ya Di ini gak sih Di Di botakin gak sih Katanya lo mau malet Gak ada ya gue gak pernah ngomong mau malet-malet ya Bundul kan gak pernah Gimana kalau di Gimana kalau di Ini aja Di Kepang ini Kepang Kepang Kayak dreadlocks Enggak apa Cepaknya ampun Cepak aheng gak sih Cepak aheng Cepak aheng Aheng atau aheng sih Aheng kan Cepak aheng Tapi wolfkat member jikit Udah banyak yang wolfkat Kayak aku pengen yang kayak Kenapa sih You don't have to be Always You don't always have to be Like You don't always have to be different Oke Cepak we bu aheng Yaudah Terus aku mau dipanjangin sebenernya Tapi kayak gak mau rata doang Mau yang ada bentuknya Okay guys From now on I'll speak in I'll speak in English Becanda ya kak Maaf ya kak Udah dibilang Gimana kalo kita Kita botakin aja guys Maaf ya freak banget Aduh Yaudah yaudah Nanti ya Nanti ya Tapi ini masih terlalu pendek Kalo di wolfkat Belum bisa Tunggu agak panjangan Have you ever tried wolfkat? No I haven't Gak usah dia ngomongin akal-nakal Kak Randy Musuhan nih Musuhan Have I ever told you What? What you ever told me Bentar 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 Gak usah ke Gak usah juga Ya boleh Kalo Himeka tuh lebih cocok tuh pake poni, aku gak mau poni depan Kenapa hatiku cendut cendut setiap hari kamu Asal aku mau nyanyi itu ke aku Siapa ya Gak suka, gak suka ponian Sebenernya suka sih tapi gak juga sih Tapi aku tuh takut Aku takut tuh gak cocok Jadi... Kamu kangen aku gak ya Kangen, iya kangen Kangen banget Mungkin video call Aku kangen kalian semua tau Kayak literally sekangen itu Kayaknya Ya kan waktu aku udah pernah bilang Aku mau beli poni-ponian dulu Gini dong Gini dong You'll look great with a new haircut Thank you ya Kania Kalian kayak Kania dong Oh Oh Mereka ada itu admin Jesse Nation Siapa sih admin Jesse Nation Agak freak ya Tapi saya suka Saya suka Ya bener Masa Tau gak Mau ngadu Masa ya guys Aku dibilang Jesse gak mandi Banget Kak Bira Kak Bira adminnya Gak mungkin Kak Bira mah baik Ya gak Kak Bira mah baik Parah banget emang pernah mandi Ya Allah Jangan bikin aku murka ya Jangan bikin aku Oh iya Ini udah saatnya Ini belum sholat Tarawe Kayaknya udah deh Emang berapa lagi dia Banyak Tapi Tapi ya gak apa-apa sih Tapi kayak gak habis pikir gitu Kayak Kok bisa kepikiran gitu Belom Tapi aku sebenernya udah Juga udah mau selesai Bentar lagi sih Oh iya Baru aku punya gelang baru Aku dikasih gelang Tapi sebenernya aku Aku gak terlalu suka pake gelang Aku suka Enggak aku suka Aku suka pake gelang Tapi kayak kadang outfit aku tuh Enggak cocok pake gelang Tapi aku suka sebenernya Aku tuh Tapi aku Tapi aku Tapi aku outfitnya tuh Enggak suka yang kayak girly Banget gitu Aku selalu gak pedih tau Aku pake yang cewek-cewek banget Kenapa ya Karena aku cewek Aku Aku Terdengar seperti Pikmi girl Me being Pikmi girl for 5 minutes straight Tau gak sih Iya Enggak gak jadi Tuh kan kenapa saya ngomongin mandi mulu Mandi mulu Tolong ya Oh iya kan aku gak gedele Kan I'm a Tomboy Tau kan Jeng jeng Hari ini aku tuh Happy Birthday Kak Sylvia Siapa ini? Kak Sylvia Santika Happy Birthday ya kak Semoga sehat selalu Tau Sebelum akhirnya Aku mau bilang I love you too I hope you really mean it ya Karena aku really mean it Like really I love you too Boong kamu Aku juga yang tau kamu ya Akhirnya boong aja ya Oh my god Aku barusan tempelin si keringnya terus jadi warna merah sih Gara aku pake blush on Cutie 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 pie Aku ini suka gemes sama diri aku Suka Cutie pie Terus aku suka pet pet diri sendiri You've done well girl Kalian mau gak mewakilkan Aku bisa mewakilkan kalian mau ngomong apa Kalian mau minta pet pet Aku suka ni Tapi aku suka sedih tau Aku kaya kalau misalnya capek banget Aku suka nangis gitu Kayak Hmm Cope banget Terus tapi kayak Aku kayak suka gini Gup tuh Gini Gak apa-apa Gitu Minta uang mender Mender-mender cape banget Mender-mender cape banget Eh, minta jitak Jahat, gak boleh This is so precious Aku rasanya kayak dua orang gitu loh Aku merasa kayak aku ada dua orang gitu Cita gue cita gak kakak teman di Bali Oh iya Kakak di Bali You live in Bali User ya, admin 2 Masa sih Gak boleh gak becubit pipi Gak boleh, pokoknya di bagian muka Gak boleh Ya satu gitu sebenernya gak boleh, aduh Kata siapa ya, tolong kata siapa ya Aku lapar deh Mau makan Aku kemarin diambut Tapi kita tidak bertemu kak Tapi sebenernya di Bali kayak aku merasa orang-orang ada yang kenal kita gitu loh Terus kayak, sebenernya kayak kita diliatin kan Kau kira, aku diliatin, kayak kita diliatin kayak apaan, terus tuh cewek-cewek norak gitu Tapi kayaknya ternyata mereka tau JKT4J, terus kayak, oh my god itu JKT gitu So like literally, literally diliatin, terus kayak kita berombong-rombongan kan Terus kayak, kayak gitu Jadi diliatin gak rame-rame Balik seneng gak seneng, tapi kurang tiga hari Eh tiga, iya Do you wanna live in Bali or JKT? Apa? Jakarta Jakarta, of course Bali is pretty, like She's so damn fine, but I still love Jakarta I mean, Bali cocok banget buat tiburan gitu Ya soalnya di Bali gak ada kelapa gading, bener banget sih Alip, bener banget Cuma di Jakarta yang ada kelapa gading, di Bali gak ada kelapa gading Apaan sih, David typingnya kayak anak RP Iya Lapa gading gak? Ih, bener-bener Pasti ini orang-orang yang belum bener ke kelapa gading Harus ke kelapa gading loh Kamu suka cindo, kan? Ini kelapa gading baik cindo Gapapa gak suka aku, tapi kamu suka cindo kan? Ngaku Kamu anak RP? Enggak Aku gak anak RP Emang? Iya sih, tapi kayak menurut aku kelapa gading tuh enak banget ya Kemana-mana deket gitu loh Tapi bentarnya aku akan meninggalkan kelapa gading Jaycee's no longer kelapa gading Geng Kalian suka cindo kan? Gak usah denial gitu deh Walaupun cindonya bukan aku, tapi kalian deep down in your heart Pasti ada di suatu tempat ada kesukaan kalian dengan cindo Iya, kelapa gading masih sedih karena ditinggalkan oleh influencer nomor satu di kelapa gading Jessica Chandra Jessica Chandra Wong Soalnya Wong Ahang Aku kayaknya udah lama gak ngomongin Ahang deh Dia lagi ngapain ya? Kira-kira Ahang lagi ngapain ya? Dia kayaknya lagi ikutan buka puasa juga deh Soalnya dia tuh kayak Tapi akhirnya tuh mukanya kayak cindo-cindo Kayak cina-cina muslim juga Soalnya dia pernah pake baju Kayak abis Jumatan gitu guys Tapi gak apa-apa Kayaknya yang beda agama tuh kayak lebih menggoda gitu Iya gak? Iya pasti iya Cindo semuanya Iya kan yang PCA yang Jumatan itu loh Emang Yang beda agama tuh lebih menggoda guys Oh mencari islam Aduh tapi sukanya yang Kristen Gimana sih? Gimana? Kan harus liat sumpah Ahang Jumatan Dia like literally pake baju Dan sendal-sendal itu loh Sendal-sendalan Yang biasa dipake Gimana ya? Tau gak sih Ini aku kasih tau yang gak subscribe emang Aku Aku pernah mimpi Kemarin aku mimpi aku punya Tato Tapi kayak di Jageti gak boleh punya Tato deh Nih PCA yang Jumatan tuh Tuh Namanya literally Nama PCAnya literally Ahang Jumatan Iya Henry Tapi di Jageti gak boleh bikin Tato Nanti dia abis graduate Darah aku bikin Tato Tapi Tato-nya gak mau yang gede banget Mau yang kecil-kecil aja Kayak Ceyong gitu Ya udah planning Gak bercanda Mau tapi nanti Tapi gak tau Tapi aku takut Takut sakit Aku kan lemah Lemah, letih, lesu Emang boleh semangin Boleh lah pasti Kalo gak bayar Ya rebel aja Gak apa-apa Kan bayarnya pake duit sendiri Yang gak Apa Sakit kan aku Gak Gak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo, La and Rich-nya, Cijeji, Longtime Nosy. Aku bahkan baru lihat komennya, ya ampun, kak. Oh my God, kak. Katanya, katanya kak Enrico sudah lamarin ya. Selamat ya, kak Enrico. Aku dikasih tau, ada yang DM aku. Meme Jis udah makan ke? Belum nih. Soalnya belum disuruh sama Koh Will. Tolong dong, Koh Will suruh aku makan sekarang juga. Koh Will liburannya kemana saja. Oh iya, Koh Will juga berulang tahun. Happy birthday, Koh Will. Koh William. Tanggal 31 Maret kan. Aku ingat soalnya aku lihat komennya. Katanya waktu mau mengumumkan special performance, kata Koh William itu tepat ulang tahun, Koh William. Happy birthday. Panjong buksa selalu, woy. Koh Will. Love you. Pasti abis ini Koh Will salting. Ayo Koh Will, segera bener woy. Tolong segera suruh adik Jisimakan. Sudah. Panggil Koh Will sayang. Gak mau. Gak mau. Aku sayang sama Koh Will, tapi aku malu kalo manggil sayang. Aku gak gampang manggil sayang ke orang tau. Kayak. Kayaknya Koh Will gak balas-balas, kayak lagi pingsan deh. Selesai. Gak, gak bisa. Gak bisa. Tapi ya sama Cie, kan kalo sama Cie Jisim kan she special, she special, she special, she special. Love you, I say goodbye my dear. Yaudah lah. Guys, aku udah mau, aku mau udahan nih. Boleh gak? Aku boleh udahan gak? Eh, gak bisa dicopot lagi. Aduh, gimana dong? Oh, ini dia. Aku boleh udahan gak? Pasti kalian ngambek. Enggak, gak disuruh mandi. Emang, emang ini sekarang jam berhabis kok, rasa kayak aku udah suruh 4 jam ya? Oh, ternyata belum jam 7. Oh, kira tuh udah, udah, udah jam 7 lewat gitu loh. Yaudah, yaudah setengah, setengah 7 ya, setengah 7 udahan. Hari-hari nge-lag. Enggak, aku belum mau mandi. Aku belum mau mandi, guys, seneng aja. Aku tidak. Eh, kayaknya-kayanya abis mandi, sumpah. Sampai jam 12. Aduh, aku tidak sanggup. Aku sanggup sih, tapi handphone aku yang gak sanggup. Sampai jam 7 deh, jam 7 malam banget, aku mau makan. Aku tapi mau selesaiin showroom dulu. Haha, mau mandi, Kak Pandu mau mandi. Ayo, Kak Pandu mandi. Cepat mandi. Oh, yaudah. Ditungguin. Wih, ditungguin. Jujur salatnya. Iya. Mending besok aja, seneng. Enggak, mandi. Enggak boleh, guys. Tolongnya jangan dicontoh ya, ini ya, kakak yang ini ya. Masa dia bilang mandinya besok aja, sekalian? Enggak boleh, guys. Enggak, enggak boleh mandi dulu, Kak Pandu. Enggak boleh mandi dulu, enggak boleh. Tunggu, aku selesai showroom baru boleh mandi, oke? Kalau biasanya mandi dulu ah, nanti aku hantui. Enggak bercanda, enggak, 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 enggak. Enggak bercubat. Eh, Kowil. Aku dikacangin. Sudah, Kowil datang-datang langsung komen. Sudah jam 19.20 Wita. Sedangkan tadi yang aku mengucapkan ulang tahun, tidak di, enggak, enggak. Jadi, aku dikacangin, guys, sama Kowil, guys. Sedih banget, guys. Takut banget, guys. Sedih banget. Iya, bertepuk sebelah tangannya, guys. Kowil cool banget. Cool and misterius, enggak? Cool and misterius. Iya, Kowil sangat misterius sekali. Dingin. Dingin-dingin. Nggak mau, nggak mau bilang sayang. So cringe. By the way, kalian lagi ngapain sambil nonton showroom Jessie. Yang mau. Oh. Oh. Minum yang... Oh aku tau itu minuman apa itu, tapi kalo aku sebut nanti merek Feel my rhythm, come with me Ih, kan aku kan lagi, ah, udahlah, aku masih selalu salah Selalu salah Udah lah, ngambek Ngambek Gak usah deh, ganti-ganti nama orang jadi Jeskica Ganti-ganti nama orang aja Udah bagus-bagus, namanya udah indah, namanya Jessica Ini juga Jetly, Jetly, apa coba Jetly Gak bercanda, sumpah Tapi orang bilang kalo bercanda sama Jetly, terus kayak gak ada bedanya Hmm Aku harus gimana, aku harus Hahahaha, gitu Tau gak sih, jadi aku itu Apa yang kau mau? Gimana kalo kita... Keren banget ya Ah, thank you Thank you so much Semoga suka ya Kenapa dibaca Jessica not Jessica Karena sebelum S itu gak ada kata lain Maksudnya gak ada huruf lain selain E Ya gak sih Ya gak sih Lagi apa Ci, selain SR Lagi mikirin gimana bridging yang smooth Untuk cepat untuk mengakhiri showroom ini Yang smooth Yang smooth Tapi, aku kok bisa ganti nama ya Aku sebenernya gak mau nama Jessica Langsung ngapur, gak boleh Gak boleh kayak gitu Nanti aku dimarahin Ya, eh maaf ya aku mau mandi dulu nih Aku kayaknya mau udah hantlek sekarang deh Kan, tapi kan gak sopan juga Misalnya lagi ngomongin ya Bapak Nomor satu ada Kan gak mungkin ya Tapi emang belum mandi Tapi hari ini udah mandi tadi siap Bang Kenapa sih kayak gitu Emang belum mandi sih Benek sih Tapi hari ini udah mandi sekali Bohong Sampai keselaka kok Mandi tuh sehari dua kali yang bagus Bahkan ini aku mau mandi nih rencananya Tapi kalian selalu Ihh belum mandi Emang bener sih Tapi Tapi Gak bisa dibilang boong juga Aku sampe keselak Keselak air liur sendiri Ya gimana kalo kita absin aja siapa yang belum mandi Ayo siapa yang belum mandi Angkat tangan Ya malah di bali aku sering mandi tau Aku temenan sama yang belum mandi doang Yang udah mandi gak temen Tapi kalo nanti aku Tapi kalo misalnya aku udah mandi aku temennya sama yang udah mandi aja Aku temennya sama yang udah mandi aja Yang gak mandi gak aku temennya Tapi harus mandi ya Gak boleh gak mandi Harus mandi Mandi tuh Mandi tuh enak guys Maksudnya Adeng gitu Kalian kalo udah mandi tuh rasanya tuh Orang paling cakep sedunia Aku gak mandi kalo belum jadi sur Yadah aku Aku Suruh ayangnya belum Lalu ayangnya Kak Randy Tolong suruh mandi ya ayangnya ya Oke tem Prims Terimakasih Dah Kenapa sih aku selalu dibilang bohong mulu Bohong mulu Tolong gak Kalian mau sampe kapan Membully aku Aku tuh hari-hari dibully Oleh penonton showroom Kok dibully sama Jessie Nation Eh Kenapa itu bocil 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 Coba aku liat deh Ini penonton-penonton mau mengucapkan sampe tulang tahun Tapi Nih kasih liat rambutnya aja Tuh Terimakasih untuk ucapannya gitu Bilang Ngomong Apaan Terimakasih ya temen-temen udah ucapin aku ulang tahun gitu Terimakasih ya temen-temen udah ucapin aku ulang tahun Ya sama-sama udah 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 Eh tapi Kak Sini deh bentar Kalo diajakin foto bareng mau gak Kalo diajakin foto bareng mau gak Kalo diajakin foto bareng mau gak Iyalah Bye-bye Liat dia kepalanya dia Venom Kepalanya dia Venom Iya anak 8 tahun dikasih kue udah ada duitnya Kepalanya aku 8 tahun masih pake berbi-berbian bahkan Iya aku umur 8 tahun masih pake kue Kue biasa doang Itu dia anak 8 tahun jaman sekarang udah ada duit dalamnya Kalo sweet 17 aku sampe duit Kalo kuenya gak ada duit aku protes Gak adil Kesenjangan sosial nih Ucapan dari JC Nation udah dikasih lihat belum Belom Belom Nanti yang aku ngamuk Waktu aku sweet 17 Mana kuenya Kalo sampe gak ada duitnya dalamnya Aku batalin Padahal yang sweet 17 capek Tapi emang anak jaman sekarang tuh kayak keren-keren gitu loh guys Kayak mereka udah selayaknya orang dewasa Dulu mana ada Anak kecil Ulang tahunnya ada kuenya ada duitnya dalamnya Wisi paling tersakit gitu Ya aku cuma mau ulang tahun kalo kuenya ada duitnya dalamnya Iya masih paling tersakiti Karena kuenya gak ada duitnya dalamnya Betul aja nanti Ya memang nama itu Emang doa ya Kenrich Kenrich Ken Rich Bisa Kayak Kayak apa Maksudnya aku juga Aku Jerich Jerich Gak 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 Udah pember Jessica Udah pember Jessica Iya aku gak mandi-mandi nih yaudah Eh udah jam 18.30 nih Udah It's time for me to take a shower Ya kalo gitu Aku absen dulu Absen podium ya Dari nomor 13 ada Kak Sandi Thank you Abis itu Abis itu Nomor 2 ada Kak Darka Atau Eh ini yang bener Darka Atau Arkan ya Tolong ya Ada Darka ada Arkan Makasih ya Kak Abis itu nomor 11 ada Pukul Rata Thank you Abis itu nomor 4 ada Kak Hus Husnya Jeci Ini pasti kalo di Rumah yang berani diganti nih Bukan Husnya Jeci Ini gak kira Husnya Gak lagi ada di Rumah Jeci aja Nomor 9 ada Kak Dialektika Sara Thank you Nomor 8 ada Kak Hapis Nomor 7 ada Kak Adi Thank you Kak Adi Loris Lol ada Kak Hilal, thank you Kak Hilal thank you Kak Hilal nomor 2 ada Kak Iqbal, thank you Kak Iqbal nomor 3 ada Kak Aq ih katanya pergi thank you ya Kak nomor 2 ada Kak Adri thank you Kak Adri love you dan nomor 3 ada Kak Aska, thank you Kak Aska makasih ya udah nonton showroom aku nanti kita showroom lagi ya kayaknya nanti aku tanggal 3 mau showroom lagi oke tapi kalian kabarin aku please kayak aku kan gatau ya jadwal-jadwal terawel lah apalah gitu kayak tolong kabarin ya kalo misalnya ada apa, ada apa gitu kalian kalian manager dalam schedule ya, oke schedule showroom ya, ya makasih ya makasih juga buat gif-gifnya hari ini seru banget dadah jangan lupa mandi ya abis ini ya mandi ya bye 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 selamat menikmati